Pakar Rituan Kamil akan menjadi rival Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur Jakarta. Bagaimana juga peluang KAESANG mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur Jakarta. Kami bahas malam hari ini bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, bergabung juga Ketua DPP PKB Daniel Johan, dan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indostrategic Ahmad Koirul Umman. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat indolada. Oke selamat indolada Bapak-Bapak. Saya mau ke Partai Golkar dulu terlebih dahulu. Bang Doli jadi ini kenapa sih sampai dengan sekarang Ketua Umum belum juga langsung memutuskan yang ikut Jakarta langsung aja nih Pak Rituan Kamil. Malahan yang sudah duluan dikler itu ada Partai Gerindan dan juga PAN. Bang Doli. Ya pertama seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Erlangga ya ketekaman yang kemarin itu kan bahwa Rituan Kamil itu adalah salah seorang Wakil Ketua Partai Golkar ya. Nah yang kedua soal posisinya dimana kita terus masih mengkaji. Karena begini, kalau posisi Partai Golkar menghadapi Bilekada ini kan tentu kepentingan kita yang paling utama dan di atas segalanya kan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara termasuk kepentingan rakyat atau daerah yang akan kita usung siapa calon-calon yang akan berkontesasi dalam Bilekada itu. Jadi apakah nanti orang-orang itu bermanfaat, menambah kemajuan, kemudian mempercepat pembangunan, dan seterusnya. Nah Rituan Kamil di Jawa Barat, kita melihat bahwa beliau kan dianggap cukup sukses ya memimpin Jawa Barat periode yang pertama kemarin gitu. Dan masih banyak sepertinya program-program yang belum tuntas, yang masih diharapkan oleh masyarakat Jawa Barat. Itu makanya itu berkorelasi dengan hasil survei ya. Karena Rituan Kamil ini yang tertinggi sekarang, jauh di atas dengan calon-calon yang lain kalau kita survei di Jawa Barat. Jadi lebih kegalaunya di Jakarta atau di Jawa Baratnya gitu ya Pak? Nah sementara kalau di Jakarta, kita kan belum terlihat kebermanfaatan Rituan Kamil di Jakarta. Dan kemudian ini kan masih belantara ya. Kita juga belum tahu apakah memang lawannya benar-benar Pak Anies Baswedan atau kemudian apakah Pak Baguki Cahyapunama juga maju atau apakah ada nama yang lain gitu. Nah kalau lihat lagi kembali ke survei, itu jauh lebih besar peluang menangnya di Jawa Barat dibandingkan di Rituan Jakarta. Tapi dari Partai Grunia sendiri, contohnya kayak Bang Habib justru yakinnya kalau RK ke Jakarta nih masih akan menang. Bisa menandingi Mas Anies, Kang Emel ini? Ya kalau kita mau menang itu melihatnya menang nanti pasti hari H kita memilih dan menang. Kalau kita semua kan juga pengen menang kan. Kita kan semuanya harus melihat, mengkaji. Kalau kita bilang meyakin menang, apa dasarnya gitu kan. Nah sekarang yang paling mungkin, yang paling misalnya menjadi rujukan selama ini kan hasil survei, elektabilitas. Nah makanya oleh karena itu, kita kan masih punya cukup waktu nih. Masih ada sekitar 3 bulan lagi sampai pendaftaran. 2 bulan setengah lah kira-kira gitu. Makanya tadi Pak Ketua Umum juga kita lihat nanti survei yang berikutnya mungkin sudah ada pada akhir bulan Juli. Dan itu juga sepakatan di dalam pimpinan partai-partai di Koalisi Indonesia Maju. Karena juga kami sudah, Golkar memahami posisi, sadar bahwa kami adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Ya nanti pada, dan kita sudah sepakat menghadapi Pilkada ini. Itu pembicaraan pertama pasti di lingkungan Koalisi Indonesia Maju. Jadi saatnya nanti akan bicara. Berbeda dengan partai Golkar. Kalau DPD-PKB kan ini sudah firm akan meminta atau mencalonkan ya, mengusung gitu Mas Anies Baswedan di Pilgup Jakarta. Kalau dari DPP itu juga sudah firm juga, Bang Daniel. Apakah nanti juga PKB jangan-jangan meminta nih jatah untuk posisi cawaguk? Ya, makasih Mbak. Jadi DPW wilayah berdasarkan hasil rapat kerja sudah menyampaikan aspirasi dari seluruh basis mulai dari tingkat ranting yang mengusulkan kembali agar Pak Anies Maju sebagai calon gubernur untuk kedua kalinya. Nah, kita tentu sebagai DPP berterima kasih karena bukan hanya DPW DKI, karena ini di semua tingkatan di seluruh daerah. Jadi proses aspirasi tersebut diterima dengan baik dan akan diproses oleh pusat, oleh Deskada Pusat. Nah, sekarang ini lagi tahapan proses. Nanti mungkin akan ada penjatualan UKK seperti fit and proper. Nah, nanti jadwalnya kalau sudah ditetapkan mungkin ya kita akan berikan kabar kepada calon masing-masing termasuk kepada Pak Anies. Nah, setelah proses UKK tentu nanti ada tim yang akan mengkaji secara mendalam. Tentu harapan seluruh wilayah berharap apa yang disampaikan oleh wilayah juga sesuai dengan hasil yang diproses oleh pusat. Artinya bisa kemungkinan saja berubah begitu kalau pusatnya tidak menyetujui Mas Anies di Pilgub? Konteksnya bukan setuju atau tidak setuju, tetapi dari hasil proses pengkajian, hasil proses pendalaman ya. Sejauh ini apa yang disampaikan oleh wilayah ya pada umumnya akan sejalan lah kita. Karena DPP sikapnya itu sangat mendengarkan aspirasi baik tingkat cabang untuk tingkat kota dan kabupaten maupun tingkat provinsi untuk tingkat wilayah. Mas Umam, sebenarnya apa sih yang masih menjadi daya tariknya untuk pemilihan gubernur Jakarta? Sudah tidak lagi menjadi ibu kota, pemilihan presiden juga sudah selesai, tapi magnetnya ini ternyata masih di Pilgara Jakarta? Iya Mbak Audrey, kalau bicara tentang magnet tentu Jakarta tidak akan luntur begitu saja. Memang betul status ibu kota akan bergeser ke IKN Nusantara, tetapi tetap center of gravity dari Indonesia secara politik, secara ekonomi, tetaplah Jakarta. Dan Jakarta dengan kekuatan magnitude yang cukup besar, kalau misalnya kita cek sekali lagi, APBD-nya mencapai sekitar 85-87 triliun, kemudian ini bisa menjadi panggung etalase kekuatan politik yang akan memaintain kartu politik seorang figur, tetap hidup, tetap on, sampai di pemilu yang akan datang. Maka menjadi cukup clear bagi siapapun yang memiliki kapasitas untuk mencoba melakukan akselerasi, maka DKI Jakarta adalah pilihan yang tepat. Nah, saya mencoba untuk meng-highlight beberapa hal. Tadi pertama yang disampaikan oleh Bang Doli, saya pikir itu mempertegas bahwa ada semacam faksionalisme yang dalam konteks ini kontestasi di dalam internal kolkar. Tentu ada aspirasi yang beragam, ada yang berharap Pak Ritwan Kamil maju di DKI Jakarta, ada yang tidak. Dan hal itu tentu berbeda dengan aspirasi dari gerbong beberapa partai yang lain, seperti PAN, PAN itu yang mengusulkan tidak level di bawah ketua umum, tapi langsung ketua umum. Lalu kemudian Gerindra memang tidak disampaikan oleh ketua umum. Bahkan minta pasangannya bersama dengan Mas Kaisang ya? Nah, itu salah satunya. Artinya bahwa upaya untuk mengusung Pak Ritwan Kamil memang menjadi sebuah gelombang cukup signifikan di sini. Nah, kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, tentu ini menjadi sebuah gerbong yang cukup penting untuk dipertimbangkan. Terlebih, kalau misal hari ini tadi ada statement dari Ketua Umum PKS, Presiden PKS ya, yang mengatakan bahwa dari partainya mendapatkan tawaran sebagai wakil dari calon gubernur dari Koalisi Indonesia Maju, dan diiakan oleh beliau, Pak Ahmad Syaihu, maka ini mempertegas sekali lagi ada beberapa indikasi. Pertama, barangkali ini adalah strategi untuk mengkat manuver atau langkah konsolidasi dari Anies Baswedan untuk mengkonsolidasikan 20 persen kekuatan di DKI Jakarta, dan yang kedua bisa saja ini menjadi sebuah pintu bagi PKS untuk menegosiasi dan juga melakukan kompromi untuk masuk di pemerintah yang akan datang. Terlepas dari itu, ini situasinya sangat light, tetapi kalau misal kemudian kita cermati secara general, di sisi Kim tampaknya ada tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi, sementara dari sisi salah satu kandidat adalah Mas Anies Baswedan, sebagai petahana, mantan Capres juga, memiliki bekal kekuatan politik yang cukup memadai di DKI Jakarta, tampaknya masih betul-betul harus berhitung, terutama untuk memastikan threshold 20 persen itu. Kalau misal threshold itu bisa terpenuhi, let's say PKS akhirnya tidak bergabung dengan Koalisi Kim di Pilkada nanti, di backup oleh PKB, kalau misal kemudian konsisten dan istiqomah Mas Daniel, lalu dari Nasdem misalnya, maka ini bisa menjadi sebuah alternatif yang cukup memadai. Yang belum clear, the only one adalah PDIP. PDIP menjadi partikel yang agak mengambang. Di satu sisi dia berada di tengah di antara kutub, let's say di sisi kanan ada teman-teman Kim, di sisi kiri ada teman-teman dari Koalisi Perubahan. Sementara PDIP tidak memiliki golden ticket. Ini yang kemudian perlu kita hitung, apakah kemudian akan bergabung ke salah satu, atau berikhtiar menciptakan Koalisi Baru. Apa karena juga pertaruhan untuk Pilgub Jakarta ini, bukan hanya tadi IKN-nya sudah pindah, tetapi juga kemudian masih tetap Jakarta yang menarik, salah satunya karena pertaruhan nanti 5 tahun mendatang, menentukan juga di Pilpres, siapa yang akan menjadi maju sebagai calon presiden? Persis Mbak Audrey, karena bagaimanapun juga, Pilkada kali ini dilakukan secara serentak pada November 2024. Artinya bahwa kemudian Pilkada secara serentak yang akan datang di 500 sekian kabupaten, kota, dan juga provinsi akan dilakukan pada November 2029 yang akan datang. Artinya komposisi pemenang di Pilkada 2024 ini akan menjadi sebuah sel-sel kekuatan politik baru yang akan menentukan bagaimana konfigurasi kekuasaan di Pilek dan juga Pilpres 2029 yang akan datang. Mbak Audrey. Bang Doli, sebenarnya kalau untuk majunya siapa yang akan maju sebagai cagup dan cagup di Pilkada Jakarta, butuh juga nggak sih approval dari Pak Jokowi? Ya, tentu kan kalau kita bicara tentang Koalisi Indonesia Maju, kita kan sudah punya pengalaman, sejarah yang relatif cukup panjang kemarin menghadapi Pilpres, dan kita punya cita sukses dengan itu. Dan Koalisi Indonesia Maju ini kan partai-partai politik yang merupakan partai politik pendukungnya Pak Jokowi. Jadi saya kira komunikasi yang dilakukan selama ini kan belum terputus. Agenda-agenda politik Koalisi Indonesia Maju ini kan juga tidak terpisah dengan bagaimana kedekatan komunikasi yang dibangun antara partai-partai politik yang merupakan pendukung Pak Jokowi dan Maruf Amin. Tapi kalau dari Koalisi Indonesia Maju sebenarnya harus terus berkoalisi nggak di Pilkada? Misalnya katakanlah Gerindra pada saat sudah pengennya RK Maju di Jakarta, mungkin saja Gerindra dari Pilgub Jaban menginginkan Kang Deddy. Satu sisi juga partai golkaran masih menimbang RK Maju di Jakarta atau di Jabar. Jadi harus tetap koalisi atau bisa-bisa jalan di Pilkada? Ya sebisa mungkin kita berupaya untuk bisa bersama-sama. Walaupun kami juga paham bahwa peta politik nasional itu belum tentu bisa digiplak sama sekali menjadi peta politik di daerah. Karena kepentingannya berbeda, nilai-nilainya berbeda, dinamikannya berbeda, hasil pileknya pun juga berbeda. Jadi saya kira begini, di Koalisi Indonesia Maju ini sudah ada kesepahaman bahwa dalam menghadapi Pilkada, bukan hanya DKI, bukan hanya Jakarta dan Jawa Barat, tetapi di seluruh Indonesia. Kita memang harus dimulai dari pembicaraan antar sesama partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Dan kita berupaya kalau memang misal bahasi bersama, ya kita bisa bersama. Tetapi sekali lagi saya katakan, nggak mudah juga, karena tadi di setiap daerah itu akan harus sama. Karena situasinya berbeda, petanya, konfigurasinya itu berbeda juga. Tidak sama dengan binasional. Jadi saya kira itu juga dipahami, disadari oleh semua pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Tapi bahwa kita punya keinginan bersama, iya. Oke, kalau misalnya pisah jalan pada saat Pilkada, Mas Umam, ini mungkin nggak terjadi gesekan? Atau semuanya saling mengerti? Iya, tentu tidak mudah. Iya, secara umum tadi yang disampaikan oleh Bang Doli, saya pikir itu cukup make sense. Dan memang itu yang terjadi di beberapa kasus, artinya bahwa konfigurasi di tingkat nasional, itu tidak serta-merta kemudian akan bisa diterakam pada tingkat lokal. Bahkan yang berbeda ideologi sekalipun, let's say, seperti PKS dan juga PDIP, di tingkat nasional, per hari ini belum pernah terjadi peleburan secara konkret dalam konteks gerbong kekuatan politik. Tetapi dalam level Pilkada, itu sudah terjadi berkali-kali dalam konteks itu di kasus di banyak daerah. Nah, tetapi kemudian, kalau misal dalam konteks DKI Jakarta, ini situasinya sangat berbeda. Maka kalau misal kemudian nanti, Koalisi Indonesia Maju terutama sebagai koalisi yang menang di Pilpres yang lalu, maka dia memiliki kepentingan betul untuk mengamankan basis kekuatan DKI Jakarta. Besar kemungkinan, most likely, Koalisi Indonesia Maju akan betul-betul solid untuk mengamankan kekuatan di DKI Jakarta. Mengapa? Karena dalam konteks ini, besar kemungkinan mereka akan meletakkan basis kekuatan kepemimpinan DKI yang bisa diajak berkoordinasi, bisa diajak komunikasi, dan tidak menjadi rival atau kompetitor politik yang potensial di acang kontestasi yang akan datang. Nah, di level inilah yang kemudian, tampaknya, terutama di Koalisi Indonesia Maju, akan tetap solid untuk menghadirkan kekuatan yang besar. Ada pun di koalisi-koalisi yang lain, masih membuka kemungkinan, bahkan besar kemungkinan akan terjadi fragmentasi dan juga faksionalisme. Kita tidak tahu kalau misalnya kemudian PKB dan juga Nasdem mencoba untuk menyeberang dari yang kemarin koalisi perubahan yang tampaknya begitu solid, tapi ternyata manuvernya cukup cepat dan kemudian tampaknya akan bergeser. Maka pilkada ini adalah bagian dari ruang negosiasi dan juga kompromi untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan. Oke, benar. Bang Daniel, ini menjadi pilkada Jakarta ini juga bukan hanya pertaruhan, tapi lebih kepada tadi ya, ruang negosiasi ini. Ya, siapa masuk koalisi pemerintahan nanti di Prabowo Gibran? Ya, sejauh ini memang yang seperti dijelaskan oleh Bang Goli ataupun Bang Umam, bahwa dalam konteks polipres agak sulit kalau disamakan dengan konteks pilkada. Karena faktanya, semua partai itu punya sikap yang sama, bahwa di pilkada itu koalisi lintas yang tidak ada hubungan dengan koalisi pilkada itu terjadi. Baik PDP dengan PKS di daerah tertentu, gerindra dengan PKB, gerindra dengan PKS, itu semua terjadi. Nah, termasuk seharusnya dengan Jakarta. Nah, sehingga dari konteks itu, selama ini, sejauh ini, seluruh partai saling memahami, artinya tidak disangkut pautkan dengan persoalan pilpres maupun dengan persoalan pemerintahan tersebut. Kita berharap, ya, semua itu berjalan seperti yang sudah berlaku selama ini. Jadi, bukan buka alat bargaining ya? Tidak, karena memang pilkada itu berjalan sangat khas. Baik. Semua punya hubungan kepentingan, kecocokan untuk berjalan bersama. Oke, sudah kita tangkap poinnya. Terima kasih Bang Daniel, Bang Doli. Terima kasih Mas Umam, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bang Doli, Bang Daniel. Terima kasih, Bang Doli.